Intro Fonis mati yang diberikan majelis hakim kepada terdaku apa peduhan berencana Brigadir Nofrian Sayoslo Mutabarat Verdi Sambo kini menimbulkan pro kontra Di satu sisi ada yang bersyukur Sambo dihukum mati Di sisi lain Fonis mati Sambo dinilai bisa diganti dengan berlakunya ke HP baru nanti Namun hukuman tersebut juga seolah menjadi senjata Sambo Untuk melawan para jenderal yang mencobloskan dirinya ke penjara hingga kini Hal ini terlihat ketika Sambo menyerahkan buku hitamnya kepada kuasa hukum Usai majelis hakim menutup persidangan Buku hitam Sambo itu disinyalir berisikan daftar jenderal yang melakukan pelanggaran Tak hanya pelanggaran namun juga petinggi yang dalam tanda kutip berutang pada Sambo Buku hitam itu di awal-awal kasus ini disadangkan diperkirakan berisikan sejumlah aib para jenderal Polri Biasanya buku hitam itu selalu ia bawa usai sidang selesai Tapi berbeda di sidang Fonis kemarin Buku hitam itu diberikan kepada kuasa hukumnya Ahmad Hadis Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadir Papa Polri Dinilai punya semua rahasia kejahatan petinggi Polri Dan di buku hitam itulah diduga daftar jenderal yang berkelakuan buruk Kini setelah hukuman mati ia dapatkan Pria asal Sulawesi Selatan itu diprediksi tak akan tinggal diam Sebelumnya Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santosa menyebut Ferdi Sambo kemungkinan akan buka-bukaan soal pelanggaran perwira Polri lain Jika dirinya diponis hukuman mati Itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan Ferdi Sambo Terhadap sejumlah petinggi Polri Yang selama ini ikut memeriksa dirinya hingga sampai ke pengadilan Ferdi Sambo dikenal sebagai perwira kepolisian yang disegani Statusnya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Polri Berpangkat Erjen telah membuat dirinya punya kartu as para jenderal-jenderal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!